Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di Makas Media Channel Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview atau mengulas mengenai Beringin iprik atau ada yang menyebutnya dengan nama beringin preh Beringin bulu ataupun dengan nama lain ficus retusa Beringin iprik mempunyai ciri-ciri dimana daunnya itu berbentuk oval Kemudian untuk bagian permukaan atas daunnya itu mengkilat Untuk daunnya itu cenderung lebih tebal dibandingkan jenis daripada beringin benjamina Dan beringin iprik yang saya review kali ini adalah beringin iprik pucuk merah dan beringin iprik pucuk hijau Dimana untuk perbedaan dari kedua beringin iprik tersebut Untuk jenis yang merah itu mempunyai ciri-ciri pupusnya berwarna merah Sementara untuk beringin iprik yang pupus hijau itu untuk warna merahnya tidak begitu dominan ya teman-teman Selanjutnya untuk bentuk daripada pohon ataupun batangnya terdapat bintik-bintik putih Kemudian untuk akar dan batang mudanya itu tidak beda jauh dengan jenis beringin yang lain Beringin iprik ini juga memiliki buah untuk buahnya itu berukuran kecil ya teman-teman Dan biasanya beringin iprik ini dimanfaatkan oleh para pembonse itu untuk dilakukan okulasi dengan menggunakan jenis beringin yang lain Seperti halnya beringin kompakta, beringin elegan, beringin kimeng, beringin dolar Beringin yang baru saja saya sebutkan adalah merupakan jenis beringin impor Karena bisa kita tahu ya teman-teman Untuk beringin impor itu dengan ukuran yang besar itu harganya sangatlah mahal ya Tanaman beringin iprik ini tanaman yang mudah sekali untuk ditanam, mudah sekali untuk hidup Untuk budidayanya teman-teman bisa menggunakan dengan cara semai biji Dengan cara setek ataupun dengan cara mencangkoknya Bahkan dari akar dari beringin iprik itu sendiri bisa hidup Bisa ditanam dengan cara dipancing terlebih dahulu Dengan cara dilakukan itu tadi, diokulasi dengan jenis beringin yang lain Sementara untuk media tanam daripada tanaman iprik itu Untuk teman-teman bisa menggunakan pasir kali ataupun pasir bangunan ditambah dengan tanah gembur Dan baiklah teman-teman Demikian video mengenai mereview tanaman iprik atau vikus retusa Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bonse Sampai jumpa di video selanjutnya